Intro Shalom selamat malam bapak ibu saudara saudari yang dikasih Tuhan Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono Bersama saya Zed Ferry Malam hari ini berjudul Menjadi Kekasih Tuhan Banyak orang Kristen yang mengaku bahwa Tuhan adalah segalanya Padahal sebenarnya mereka masih mencintai dunia Mereka hanya merasa sudah menjadikan Tuhan segalanya Namun sebenarnya tidak demikian Menjadikan Tuhan segalanya berarti dalam hidup ini Yang dapat membuat dirinya merasa bahagia dan lengkap Hanyalah Tuhan Umat perjanjian baru harus dapat menjadikan Tuhan segalanya Orang Kristen yang tidak menjadikan Tuhan segalanya Tidak dapat menjadi umat yang layak bagi Tuhan Standar atau ukuran keintiman yang harus dimiliki umat perjanjian baru dengan Tuhan adalah keintiman sepasang kekasih Atau seperti mempelai atau hubungan suami istri Jadi kalau seseorang merasa sudah menjadikan Tuhan segalanya Padahal belum betapa membahayakan keadaannya Kalau Tuhan dapat menciptakan hubungan dua insan lain jenis Demikian indah Ia juga menciptakan hubungan antara dirinya dengan umatnya Jauh lebih luar biasa indahnya Sejatinya tujuan seluruh kegiatan pelayanan gereja Adalah bagaimana mempertunangkan jemaat dengan Tuhan Yesus Dan mempersiapkan mereka menjadi seperti perawan suci bagi Tuhan di hadapan Tuhan 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3 Jemaat tidak dapat menjadi mempelai Tuhan Kalau pendetanya masih mencintai dunia Keberhasilan hidup manusia yang sejati Adalah ketika seseorang menjadi kekasih Tuhan Pelayanan pekerjaan Tuhan harus berorientasi pada hal ini Bukan mengarahkan jemaat kepada kenyamanan hidup Untuk memiliki dunia dengan segala kesenangannya Melainkan persekutuan sebagai kekasih Tuhan Banyak orang Kristen yang memiliki banyak cita-cita dan keinginan Seluruh waktu hidupnya hanya dihabiskan untuk mengejar cita-cita Yang bermotivasi sebenarnya hanyalah untuk kesukaan dan kebanggaan diri sendiri Inilah anugerah yang sangat besar Yaitu kalau kita dimungkinkan untuk masuk dalam persekutuan dengan Allah Yaitu menjadi kekasihnya Inilah adalah kehormatan yang melebihi kehormatan apapun Yang dapat dimiliki manusia di bumi ini Hal ini lebih dari sukses karir Sukses studi, rumah tangga bahagia, dan lain sebagainya Inilah hari depan yang penuh harapan yang sesungguhnya Pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja Tidak boleh hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia fana Tetapi untuk mempersiapkan jemaat menjadi kekasih Tuhan Tuhan mengingini kita memiliki hubungan yang makin mendalam dengan dirinya Tuhan berkenan dikenal dan sengaja memperkenalkan dirinya makin dalam Agar dapat terjalin hubungan yang semakin mesra dengan dia Seorang yang mau menjadi kekasih Tuhan Harus membersihkan diri dari dosa dan kenajisan Yesaya fasal 59 ayat 1 sampai dengan 3 2 Korintus 6 ayat 16 sampai dengan 18 Selanjutnya ia harus memiliki kehausan akan Tuhan dan merindukan dia Masmur 27 ayat yang keempat dan Masmur 42 ayat 2 sampai dengan 5 Orang yang haus akan Allah akan mengesampingkan segala kesibukan yang memenuhi pikiran dan kehidupan Demi untuk mencari Allah Guna mengenal dia dengan benar Amos fasal 5 ayat 4 sampai dengan 5 Dan Yohanes 17 ayat yang ketiga Seseorang tidak dapat menjalin hubungan dengan seseorang secara mendalam Kalau ia tidak mengenal pribadinya Demikian pula kita tidak akan dapat menjalin hubungan dengan Allah secara benar Kalau kita tidak mengenal Allah Hidup ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk menjadi kekasih Tuhan Oleh sebab itu dunia ini dengan segala keindahan dan kebahagiaannya tidak boleh menjadi tujuan Hidup ini bukan sekedar sebuah perjalanan sederhana yang singkat Setelah itu berlalu tanpa dampak atau akibat Bila seseorang tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai hidup Ia telah sekualitas tidak jauh berbeda dengan hewan 1 Korintus 15 ayat yang ke 32 Kehidupan ini menjadi hebat Karena menjadi pertualangan Sementara di mana kita diperkenan untuk kembali membangun hubungan dengan Tuhan Untuk menjadi kekasihnya Sebagai persiapan memasuki kerajaannya Hal ini seharusnya menjadi kerinduan orang percaya Yang benar-benar telah bertumbuh dalam iman dan mencapai kedewasaan tertentu Kerinduan menjadi kekasih Tuhan tidak mungkin dimiliki oleh orang yang percaya yang tidak setia Dengan hal ini kita dapat menemukan ciri dari seorang Kristen yang setia dan dewasa rohani secara benar Yaitu merindukan Tuhan Orang percaya yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan Memiliki kebahagiaan yang luar biasa Yaitu kebahagiaan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata Tuhan menghendaki agar hati kita diserahkan kepadanya Orang yang menyerahkan hatinya kepada Tuhan Berarti mengingini Tuhan lebih dari mengingini segala sesuatu Tuhan menjadi tujuan kehidupannya Artinya segala sesuatu yang kita lakukan Kita lakukan untuk Tuhan dan kerajaannya Inilah maksud tujuan manusia diciptakan oleh Tuhan Yaitu agar manusia ciptaannya menjadi kekasihnya Kalau Tuhan menjadi fokus kita Tentu kita menjadikan Tuhan sebagai objek pujian Pemujaan, penyembahan, dan ibadah kita Orang yang menjadikan Tuhan segalanya Barulah ia dapat memposisikan diri sebagai kekasih Tuhan Inilah orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri Selamat malam, selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Selamat malam, selamat beristirahat